Pemirsa seorang pria menghabisi bibinya yang telah berusia lanjut, tersangka berdalih kesal karena harta warisan yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Pemirsa seorang pria menghabisi bibinya yang telah berusia. Tewas tergeletak, tangan dan kakinya terikat serta mulut tersumpah. Keberadaan jenazah diketahui oleh sang menantu. Ia curiga lantaran warung dalam kondisi masih tutup, tidak seperti biasa. Melihat pintu tak terkunci, ia segera masuk dan mendapati barang-barang dalam kondisi sudah berantakan. Uang di tempat penyimpanan hilang. Pas wabi dupa, atas muka setengahnya, tapi kunci masih kayaknya dilabat. Pas wabi dupa, terus acak-acakan posisinya. Terus acak-acakan dilabat, tapi ayun icah barang. Seluruh. Oh seluruh icah barang, barang Rp. Acih sesuatu. Acih. Atas raitnya sejumlah barang berharga, diduga wanita berusia 62 tahun yang tinggal sendirian itu menjadi korban perampokan. Dan kami bersama tim sedang melakukan penyelidikan, dan juga kami sudah memperiksa beberapa saksi, saksi-saksi yang ada di seputaran di kami. Penyelidikan polisi akhirnya terarah pada keponakan korban. Tiga pekan berlalu, sang kemenakan ditangkap saat akan kabur ke Sukabumi Jawa Barat dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia datang menginap di kediaman bibinya untuk menanyakan harta warisan. Menurutnya, sang bibi pernah berjanji, harta itu akan diberikan bila tersangka telah menikah. Namun, janji itu tak ditepati. Tersangka pun dendam, dan nekat menghabisi wanita lansia tersebut. Sebelum melarikan diri, ia juga menggasak uang tunai sebesar 16 juta rupiah serta perhiasan emas. Barang yang diambil oleh pelaku itu perhiasan, dan sejumlah uang berikut, Kini tersangka tak hanya kehilangan harta warisan, kebebasannya pun teranggut akibat perbuatannya sendiri. Setidaknya, ancaman penjara 15 tahun telah menanti. Tim Liputan, Laporkan.